Intro Seperti yang akan terjadi di episode malam ini Akan sangat semakin seru, menegangkan dan cukup penuh konflik Dengan adanya suatu permasalahan yang kali ini Fadil pun sudah mempunyai bukti dan kunci kuat Untuk supaya bisa melakukan aksi heroiknya Dimana kali ini Fadil pun tak akan pernah bisa melepaskan Flora Akan benar-benar menikah dengan seorang Dennis guys Dimana Fadil sendiri disini mengajak Flora pada saat itu ketika datang ke rumah Fak Mario Untuk mengadakan suatu acara syukuran Dimana Fadil sendiri sudah mendapatkan sebuah bukti cukup akurat Dimana ia pun membawakan sebuah ponsel tentang adanya pengakuan Kalau dirinya sudah bobok bareng bersama dedek Flora Dimana Flora yang saat itu melakukan aksinya guys Seperti biasa, yaitu bersandiwara, berakting agar supaya dirinya dimaafkan oleh Dennis Begitu juga dengan keluarga dari Fak Mario Nampaknya kali ini kehadiran dari seorang Fadil akan benar-benar membawa sebuah hasil Yang cukup sangat begitu memuaskan Dimana Dennis pun sekali ini belum pernah percaya Dimana Sakinah saat itu juga sempat menyaksikan adegan ini Apalagi melihat sosok Andrew yang kali ini benar-benar murka Karena selama ini Andrew pun sudah berpikir Dan memprediksi terhadap Flora dan juga Bram Kalau hilangnya dini itu disebabkan oleh keluarga dari Flora yaitu Bramono Si Tangkurak Bramono inilah bebengusnya si Bramono yang sangat begitu ganteng Bramono pun disitu sangatlah begitu berakting kembali Untuk supaya bisa mendukung anaknya dalam suatu kesulihanan dan kesalahan pun Dimana Bramono sendiri pun menolak semua bukti tersebut Karena bukti tersebut bisa saja salah Dimana akhirnya Fadil pun disini akan melakukan visum Dimana visum tersebut pun dan melakukan tes DNA pun Dimana Fadil sendiri membuahkan sebuah hasil yang cukup akurat Bahwasannya disitu ternyata Flora pun sudah tidak perawan lagi Karena pada akhirnya Flora pun disini benar-benar disetubuhi oleh laki-laki Dan bahkan burung Dennis pun Maksud saya burung Fadil pun disitu sempat membekas Yang pada akhirnya hasil visum pun ternyata selama ini membuktikan Kalau keluarga dari Flora ini yang selama ini sudah bersawan diwara Yang pada akhirnya Andrew pun disini sudah mulai curiga dengan sosok Marni Yang kali ini telah disuruh oleh keluarga dari Bramono Karena guys pada episode malam ini semua rahasia yang kali ini belum terbongkar Pada episode malam ini semua bukti-bukti cukup jelas dan mengarah kepada Flora Dan begitu juga dengan Bram yang pada akhirnya mereka semua pun benar-benar mengakui semua perbuatannya Dimana Flora pun berteriak histeris karena saat itu Dennis pun memegang perut Ternyata anaknya tersebut mengatakan kalau aku adalah anak dari Fadil Dan tentu itu semua menjadi sebuah bukti yang cukup jelas Dimana bayi yang ada dalam kandungan si perut Flora ini benar-benar mengatakan Kalau dirinya adalah anak Fadil Lantas bagaimanakah alur cerita selengkapnya Karena reaksi Fadil pun disini akan benar-benar sangat citu Untuk melumpuhkan kejahatan dari seorang Flora Namun sebelum lanjut juga guys Ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alaga baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seperti sinetron, bida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan bida dari surgamu Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Di adegan selanjutnya Seperti yang kita ketahui Video episode sebelumnya Dennis yang sudah mengundang Bramono Karena pada akhirnya Bramono pun disini Akan dipermalukan di semua para tamu undangan Yang telah hadir di acara syukurannya Dennis bersama Sakinah Dan disini Semua kejahatan dan seluk-beluk Titik kejahatan dari seorang Flora Begitu juga dengan Bram pun Akan benar-benar terungkap Walaupun kita melihat reaksi Dari seorang Fadil yang cukup heroik Dan cukup pintar Untuk bisa menjebak kembali si Flora Begitu juga dengan Bramono Dengan adanya bukti tersebut Membuat Fadil pun disini benar-benar Seharusnya bisa memiliki Flora Dalam cuplikan trailer hari ini Kita juga bisa menyaksikan sendiri Kalau Mak Flora Begitu juga dengan Bapak Flora Yang sempat hadir Di acara Tasyakuran Sakinah Begitu juga dengan Dennis Yang nampaknya Si Fadil ini Yang cukup merasa pede sekali Ia pun memberikan sebuah salam Terhadap Mak dan Bapak si Flora sendiri Ya guys Nampaknya salam si Fadil pun Sempat ditolak Namun pada akhirnya Fadil pun disini Akan benar-benar Bisa Memberikan sebuah bukti tersebut Dimana nantinya Bramono Begitu juga dengan emaknya Akan segera menikahkan Flora Bersama Fadil Fadil sendiri disini Bertemu kembali Dengan sang pujaan hatinya Siapa lagi Kalau bukan Flora Fauna Dan juga Bramono Yang dimana Disitu Flora pun Membawakan sebuah surat yasin Alias Snek Mungkin guys Ternyata si Flora pun Disini ditugaskan Sebagai saksi Snek Untuk supaya Bisa memberikan Snek tersebut Dan mengumpulkan Di acara Tasyakurannya nanti Disitu juga terlihat Flora yang sedang Mengobrol bersama Fadil Karena kali ini Flora pun akan Benar-benar bisa Menikahi Flora Dengan kata kunci Dimana Flora disini Tidak mengetahui Kalau Fadil Sudah mengandakan Bukti tersebut Dan merekam Kejadian-kejadian Pada saat itu Ketika Flora Sedang membeluk Fadil Dimana Flora Saat itu Sempat ngejenghok Dan ia pun Merasa terkejut Dengan adanya Pengakuan dari Seorang Fadil Kalau saat ini Fadil pun mempunyai Bukti cukup jelas Dan pada akhirnya Fadil pun mengatakan Aku ingin segera Menikah Dengan dirimu Sang pujaan hatiku Aduh Aduh Si bebungus Fadil Disini juga terlihat Si Namira yang sangat Begitu senang Dengan si Sofia Yang kali itu Namira juga Mengucapkan kepada Fadil untuk Supaya secepatnya Menikahi dengan Flora Dan pada akhirnya Fadil pun mengatakan Kata amin Saya pun serentak Mengatakan amin Ya robal alamin Mudah-mudahan Flora Dan Fadil Memang benar-benar Bercodoh Ya guys Disini juga Kita melihat Adanya sosok Sakinah Yang cukup bahagia Karena ia juga Bertemu dengan Anak-anak jalanan Si Otang Si Osen Sama si Usung Dan disini juga Terlihat si Baun Si Umur Dan juga si Uben Dimana si Uben Bebengusnya Yang sangat Begitu bahagia Uben sendiri Merasa terkagum-kagum Melihat sosok Kakak Sakinah Yang sangat Begitu baik Sehingga mereka Semua diajak Untuk berkumpul Di acara tesakuran Anaknya tersebut Karena berkat mereka lah Dimana Sakinah pun Sempat diperhatikan Oleh kepada Anak-anak jalanan ini Terutama si Uben Yang sangat Begitu perhatian Terhadap Sakinah Nampaknya Dennis pun Sangat begitu Bergembira Namun acara Bergembira itu pun Sangat cukup Penuh dengan Keharuan Yang pada akhirnya Disini pun Fadil melakukan Aksi heroiknya Yaitu dimana Akan membongkar Kembali sebuah Kejahatan Ataupun Kelicikan Dari seorang Flora terhadap Dennis Dennis yang Kali ini Benar-benar Tidak mengetahui Tentang apa Sebenarnya Yang terjadi Di puncak Dimana Saat itu Fadil pun Akan membeberkan Dan menguak Semua kejahatan Yang dilakukan Flora Terhadap Fadil Dimana Flora juga Sempat Mengancam Kepada Fadil Dan keluarganya Atau suruhan Dari seorang Bramono Namun Kali ini Bramono pun Akan Menolong Si Flora Yang saat itu Tergesak-gesak Dalam ucapan Dari si Fadil Namun Saat itu Juga melihat Andrew yang Kali ini Benar-benar Murka Sehingga Andrew pun Menyuruh Diam Kepada si Mengus Bram Agar Supaya Tidak Melakukan Aksi Kelicikannya Tersebut Apalagi Sandiwaranya Yang telah Dilakukan Andrew Sendiri Disini Sudah Mengetahui Kalau Pak Bram Ini Sangatlah Begitu Pintar Bersandiwara Namun Pada Akhirnya Disini Andrew pun Mengancam Kepada Bram Untuk Supaya Diam Sukurin Pusi Bram Disini Juga Andrew Sempat Memberikan Sebuah Bukti Tersebut Dan Mendapatkan Bukti Disitu Sangat Begitu Curiga Dan Ia Juga Sempat Memeriksa Perut Dari Seorang Pelora Dan Ternyata Pelora Pun Ternyata Ada Sebuah Utakan Bagaikan Ulet Yang Berada Di Dalam Perut Si Pelora Ini Entah Itu Ulet Cacing Yang Memang Sangat Begitu Kelaperan Sehingga Pelora Pun Saat Itu Belum Makan Dan Pada Ondangan Kali Ini Pelora Pun Akan Menghabiskan Sebuah Nasi Rendang Ataupun Ikan Ikan Yang Ada Di Rumah Fak Mario Sendiri Sangat Memalukan Sekali Ini Namun Kita Beralih Juga Dalam Keseriusannya Dimana Dennis Pun Kali Ini Akan Benar Mengetahui Sebuah Bukti Yang Telah Diberikan Oleh Fadil Nampaknya Fadil Pun Sudah Melakukan Hasil Visum Dan Tes DNA Dimana Tes DNA Tersebut Menyatakan Surat Dari Kedokteran Bahwasannya Fadil Kali Ini Telah Memenamkan Sebuah Benih Spermanya Kepada Flora Yang Pada Akhirnya Semua Pun Akan Terungkap Di episode Malam Ini Lalu Bagaimana Alur Cerita Selengkapnya Dan Kita Tunggu Saja Kelanjutan Ceritanya Nanti Malam Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Sudah Bergabung Dan Apabila Ada Kesalahan Dan Saya Juga Akan Selalu Mendoakan Kepada Kalian Semua Semoga Kalian Pun Sehat Selalu Dan Mudah Mudahan Diberikan Kelancaran Dalam Mencari Rezekinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Semoga Dalam Sinator Ini Adalah Suatu Kehikmatan Ataupun Kenikmatan Yang Cukup Kita Alami Dalam Sebuah Kehidupan Mari Kita Bersyukur Selamanya Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah